Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah mendapatkan informasi mengenai jajaran Redmi Note 11 series yang akan dijual di Vietnam dan sekaligus untuk pasar global. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Redmi Note 11 series yang ditujukan untuk pasar global termasuk Vietnam akan memiliki desain yang sama sekali berbeda dengan yang telah beredar di pasar China saat ini. Ini cukup mengejutkan karena Redmi Note 11 series terutama Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus telah memiliki desain yang sangat menarik dan kekinian. Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus turut serta mengikuti tren menghajarkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya berkesan lebih mewah. Modul kameranya masih memiliki wujud yang mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu berbentuk persegi panjang membulat dan aksen silver pada satu lensa kameranya yang membuat tampilannya semakin estetik. Xiaomi mengungkap bahwa back cover ini telah terbuat dari bahan kaca AG atau anti-glare, sehingga akan dapat meminimalisasi munculnya bekas titik jari atau bahkan terbebas darinya. Kaca AG sendiri lebih sering dikaitkan dengan smartphone versi kelas atas, karena tampilannya memang relatif lebih kalem, elegan, dan tetap mempertahankan kesan premium. Selain tampilan, sumber yang sama juga mengungkap bahwa Redmi Note 11 series versi global bakal hadir dengan penggunaan prosesor yang berbeda. Seperti yang telah diketahui untuk versi China, Redmi Note 11 ditenagai oleh prosesor Dimensity 810, sedangkan Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro Plus ditenagai oleh prosesor Dimensity 920. Sementara untuk versi globalnya nanti akan diotaki oleh prosesor besutan Qualcomm. Hal ini kemungkinan besar karena terbatasnya ketersediaan chipset Mediatek untuk pasar global. Sejumlah sumber menyebut prosesor Qualcomm yang akan digunakan adalah Snapdragon 777 8G+, dan Snapdragon 695 yang baru-baru ini diluncurkan. Kedua prosesor tersebut telah terbuat dengan proses fabrikasi 6nm dan tentunya telah mendukung konektivitas 5G. Menariknya lagi, Redmi Note 11 series versi global dengan prosesor Qualcomm ini nantinya juga akan dihadirkan pula di pasar China dengan menggunakan nama lainnya. Masih dari sumber yang sama, The Pixel juga mengungkapkan bahwa Redmi Note 11 series versi Vietnam atau versi globalnya ini akan diperkenalkan pada kuartal pertama tahun 2022 nanti. Namun belum diketahui apakah varian barunya yakni Redmi Note 11 Pro Plus juga akan dihadirkan secara global atau tidak. Kita tunggu saja. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik dengan Redmi Note 11 series versi Snapdragon atau lebih tertarik dengan versi Mediatek-nya saja? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atgritatekno__id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.